Tenaga pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengalami pengurangan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencatat, jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Batanghari saat ini hanya tinggal 5.100. Padahal tahun lalu PNS mencapai 5.700 orang. Kepala BKPSDM Batanghari Rifai Kadir mengatakan, menyusutnya jumlah PNS di Pemkap Batanghari dikarenakan adanya pengambilan alih kewenangan SMA ke provinsi. Sejumlah PNS pindah ke pusat dan karena adanya pegawai yang pensiun. Perubahan kewenangan ini sebenarnya tidak menyebabkan daerah kekurangan PNS. Hanya saja PNS pensiun menjadikan angka kekurangan PNS semakin bertambah. Di akhir 2016 lalu, BKPSDM sudah mengajukan ke pusat melalui E-Formasi Kebutuhan Pegawai di Batanghari yang disesuaikan dengan analisa jabatan dan analisis beban kerja. Namun sampai saat ini tidak ada kabar lagi dari pemerintah pusat. Rifai menambahkan secara rinci Batanghari mengalami kekurangan hingga 3.000 lebih PNS. Kita masih mengacu bentuk E-Formasi per 31 Desember 2016 kemarin. Untuk 2017 kita masih merekonsolidasi dengan OPD yang baru. Kondisi per 31 Desember 2016 kita masih kekurangan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.